hai 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 seru lagi yang ukurannya tuh cukup lah ya untuk karena punya dia juga bagus nah ini udah dua ini bagian atasnya istimewa satu C keringannya ya loh seperti ini nggak ada yang ngambil karena bagian bawahnya kurang begitu bagus ya Oke kita coba cek lagi yang lain Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh arusat bonsai salam satu Wifi Oke sama saya untuk kesempatan pemburan paham bonsai kali ini kita diberada di perkepungan teguh seperti ini ya mungkin sebelah sana ada orang yang sedang panen tebu ya itu tidak mau coba pemburan di sini sini terlihat ada beberapa jenis pemburan serut kecil-kecil ya seperti ini oke kita coba cek dulu kalau memang ada yang bagus kita ambil oke nah seperti ini satu untuk ukurannya sih eh besar bagus ya seperti ini eh cowok bonsai menurut sebagainya gimana kita ambil atau gimana ya cuman kalau kita ambil disini saya itu untuk batang bawahnya kurang begitu bagus cuman lurus aja seperti enggak ada akar disini kalau memang kita ambil ini tinggal kita potong disini ya supaya nanti bisa penanamannya bisa sekitar segini terus untuk bagian eh bawah enggak seperti ini ya ini istilahnya karena orang-orang disini guluh lah ya guluh leher ya jadi makanya disini gak diambil meskipun bagian atasnya besar karena ukurannya pun juga terbawa cukup besar ini kira-kira berapa ya besar ini cukup lumayan besar ini bagian atasnya istimewa satu-satunya keringannya ya loh seperti ini nggak ada yang ambil ya karena bagian bawahnya kurang begitu bagus ya Oke kita coba cek lagi yang lain nah ini selesai 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 lagi yang ukurannya tuh cukup lah ya untuk karakternya dia juga bagus nah ini Oh ada dua kita mau coba cek dulu ya kira-kira seperti apa ya kira-kira dia ini jadi satu apa enggak enggak ingat nah dilihat dari tampilannya sih dia ini jadi satu tapi mungkin kita coba ambil salah satu soalnya yang satu ini dia nih karaktennya kurang bagus ya menurut saya sih kurang bagus karena apa dia cuman lurus ini pun sama cuma lurus cuman dia mempunyai gerakan yang sedikit gerakan lah intinya kita coba cek dulu untuk bagian bawahnya segera-kira seperti apa ya kita coba cek dulu ya selamat menikmati oke, sudah terlihat untuk akarnya ternyata untuk batangnya ini tidak jadi satu terlihat untuk akarnya ini sudah tumbuh akar di sini jadi mungkin kita coba ambil ini saja untuk bolang kali ini kita coba ambil jenis panposes serut yang satu ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata ada akarnya meskipun batangnya cuma segini cukup menguras tenaga oke, kita coba cek kita rapikan masih nanti kira-kira seperti apa oke, seperti ini ini kayak biasa formal selamat menikmati selamat menikmati lanjutan lanjutan dari makota supaya terlihat lebih besar terlihat 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 ya semuanya tumbuh di sini harus kita buang ini kita buang ya karena jarangnya terlihat 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 nanti seperti ini kita pilih salah satu nanti dirumah sambil kita nyantai oke seperti ini dia sudah menentuk beberapa percabangan kalau dari sini kurang begitu bagus untuk karakter tuanya batang ini tidak dapat kalau dari sini dia sudah sedikit keringin jadi dapatlah untuk karakter tuanya untuk akar-akar jika ada mungkin nanti kita press bandit sedikit kita press ini juga kita minginkan untuk nantinya jenis bangun bonsai surut ini terlalu kepanjangan agar potnya pun juga kedodoran jadi di sini kita coba bikin press supaya nanti kalau dia sudah tumbuh supur kita tidak press akar lagi oke untuk mulang kali ini dapat jenis bangun bonsai surut yang seperti ini bisa perhatikan ini cuma seperti ini saja jarang sekali pemburu bangun bonsai jika dapat seperti ini diambil karena apa untuk gerakannya dia ini terlalu sederhana benar-benar sederhana tadi terlihat di sini cuma kecil saya kira tadi bagian atasnya yang besar bagian bawahnya kecil bagian bawahnya juga besar karena dia ini tumbuh akar disini karena dia mekar membesar bagian bonggolnya seperti ini nanti kita rapikan disini kalau tidak begitu kita coba untuk dalamkan saja dalamkan saja disini kita pahat kita bikin keringan intinya ya ini sudah seperti ini sudah terbentuk kering-keringannya kita tinggal bikin percabangan pada bahan bonsai surut yang satu ini ya mudah-mudahan bahan bonsai surut ini bisa tumbuh supur supaya nanti ke depannya kita bisa update untuk perkembangan dari pada jenis bahan bonsai surut yang satu ini oke untuk asin bolang kali ini dapat satu jenis bahan bonsai surut ini aja sudah cukup alhamdulillah mungkin lain waktu kita coba buat puru bahan bonsai lagi mudah-mudahan bisa dapat jenis bahan bonsai yang lebih bagus lagi ya khususnya untuk jenis bahan bonsai surut karena untuk musim hujan kita coba untuk fokus ya kalau mau bolang kita coba bolang kalau memang ada yang lain contohnya untuk ileng-ileng ataupun jenis yang lain ya kalau memang bagus ya juga kita ambil ya oke untuk bolang kali ini kurang lebih seperti ini hasilnya ya mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi bisa menghibur khususnya buat saluran saya pecinta denis tanaman surut oke saluran saya terima kasih untuk saluran saya yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe-nya agar soalnya saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya yang berkena dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus bergera dan salam bonsai mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati